Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji mempermudah proses pinjaman bagi pekerja informal. Anies menyebut 95% Indonesia terdiri dari pekerja informal. Janji ini disampaikan Anies saat bertemu dengan para petani dan nelayan di kendari Sulawesi Tenggara. Anies menyebut 95% Indonesia terdiri dari pekerja informal, namun justru pinjaman pekerja informal sulit dibanding pekerja formal. 95% usaha di Indonesia itu non-formal. Tapi kalau mau pinjam uang, yang mudah pinjam itu kalau formal. Kalau informal sulit pinjam, betul tidak? Sulit! Kapan kita mau maju kalau yang 95% tidak diberikan kemudahan untuk permodalan? Ini adalah salah satu perubahan peraturan yang akan kita lakukan, supaya informal mudah mendapatkan modal. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyinggung soal penilaian Capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang memberi nilai 11 atas kinerjanya sebagai menhan. Prabowo menyatakan, emang gue pikirin. Hal ini disampaikan Prabowo di Palembang Sumatera Selatan kemarin. Prabowo menyindir soal nilai 11 yang diberikan kepadanya atas kinerjanya sebagai menhan. Prabowo menyebut tak memikirkan penilaian tersebut dan lebih takut akan penilaian dari rakyat. Pesantri Indonesia, Bapak Haji Brabianto. Ada yang mau kasih saya ngilih? 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari NT, kalau dari NT maaf, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, silakan Anda beri nilai kepada saya. Jalan Presiden nomor 23, Ganjar Prano menyebut rakyat tak takut intimidasi. Ganjar menyatakan rakyat diam, tapi keputusan memilih dilakukan saat ada di TPS nanti. Hal ini disampaikan dalam HUD ke-51 PDIP hari ini. Ganjar menegaskan perlawanan akar rumput dilakukan dalam diam dan dirasakan saat bertemu rakyat. Meski ada intimidasi, rakyat tetap akan menentukan capres pilihannya saat di TPS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketika diintimidasi mereka melawan dengan cara diam? Karena mereka sembunyikan keberanian itu di dalam hatinya. Dan mereka akan sampaikan, Oke, silakan Anda tekan, silakan Anda paksa. Kami enggih-enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Bawaslu Kabupaten Garut, Jawa Barat memanggil dan memeriksa anggota Satpol PP yang mendukung Cawapres Gibran Raka Buming. Menurut Bawaslu, Satpol PP itu bisa dijerat dan terancam satu tahun penjara sesuai dengan pasal yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Garut telah memeriksa 5 dari 13 anggota Satpol PP yang mendukung Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Satpol PP diperiksa mulai dari motif dukungan, status kepegawaian, hingga atribut yang dibawa atau digunakan. Ketenangan Bawaslu menurut surat keputusan bersama lima menteri meski status para Satpol PP bukan ASN dalam netralitas pemilu perlakuannya sama dengan ASN. Tuh, kalau misalkan nanti pada akhirnya tidak ada ASN kemudian kita bisa lihat apakah statusnya apa. Misalkan TKK, PPN, atau TKK, atau TKS misalkan. Kan segala-galanya TKK dan TKS. Kemudian ada SKB terlima menteri. SKB terlima menteri yang mengatakan bahwa TKK atau istilahnya PPN-PN itu dalam hal netralitas itu perlakuannya disamakan dengan ASN. Untuk saat ini ya, kita sangkakan pasal 280 ayat 3 yang tentang netralitas Junto 494. Setelah satu tahun 12 juta itu.